Ini adalah sekolah dasar negeri 2 Pananjung Pangandaran, Jawa Barat. Entah apa yang menjadi pertimbangannya, tapi dinas terkait menempatkan tempat pembuangan sampah sementara hanya beberapa langkah saja dari gedung sekolah. Padahal, sekolah seharusnya merupakan tempat yang aman, nyaman, dan sehat bagi anak-anak untuk belajar. Beraktifitas belajar setiap hari di sekolah dekat timbunan sampah tentu sangat mengganggu. Faktanya, sejumlah siswa sampai jatuh sakit. Orang tua yang berkemampuan memilih memindahkan anak mereka ke sekolah lain. Tapi sebagian besar lainnya tidak punya pilihan selain tetap menyekolahkan anak mereka di sini. Kenapa Pak menggunakan master ke sekolah? Tidak kuat, ininya sampah dari PU, dari pembuangan sampahnya. Jadi, tiap jam setengah, sepuluh, tapi sudah bau itu. Tiap hari itu, tiap hari ya. Apalagi kalau sedang diaduk-aduk, dimasukkan ke sampah, mau dibuang, itu walu baunya bukan kepalang itu. Pak, informasinya ada sepuluh siswa yang keluar dari sekolah ini, Pak? Oh iya, itu. Ada yang pindah. Kenapa katanya, Pak? Ya, penyakit ini sakit, sakit. Apa ini? Apa ini ya? Kenapa nyakit, Pak? Engap itu, enap, katanya gitu. Bapak juga ini merasakan, enap itu. Penyakit ispapak. Ya, isma itu, penyakit itu. Semacam itu ya. Kondisi sekolah dekat tumpukan sampah ini sudah sekian lama terjadi dan dibiarkan dinas terkait pengelola sampah di Pangendaran. Pihak sekolah berharap pemerintah setempat segera memindahkan lokasi tempat pembuangan sampah sementara agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri 2 Pananjung. Dari Pangendaran, Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One, mengabarkan. Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One, mengabarkan.